Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sobat Otomotif Kali ini kita akan membahas motor listrik Motor listrik semakin digemari sebagai solusi transportasi yang ramah lingkungan Namun ada satu pertanyaan yang kerap muncul Seberapa kuat motor listrik saat menghadapi tanjakan Motor listrik dikenal memiliki torsi tinggi pada putaran rendah Memberi kekuatan ekstra saat menanjak tanpa perlu ganti gigi seperti motor konvensional Dengan torsi yang kuat di awal akselerasi Motor listrik dapat menangani tanjakan dengan lancar dan responsif Tak hanya itu beberapa model motor listrik juga dilengkapi dengan teknologi penggerak roda canggih Seperti traction control dan sistem all wheel drive Yang membantu dalam menghadapi berbagai kondisi jalan termasuk tanjakan yang curam dan permukaan yang licin Namun mesti memiliki keunggulan dalam hal torsi Motor listrik juga memiliki kelemahan Salah satu yang paling utama adalah konsumsi daya baterai yang lebih cepat saat menanjak Mengingat beban kerja yang lebih berat Hal ini bisa menjadi kendala terutama jika kapasitas baterai terbatas Dan tidak ada stasiun pengisian daya di sepanjang rute Selain itu, performa motor listrik dapat menurun pada perjalanan jarak jauh Karena panas yang dihasilkan saat operasi berkepanjangan bisa mempengaruhi kinerja dan efisiensi baterai Faktor lain yang tak kalah penting adalah suhu lingkungan Dalam kondisi cuaca ekstrim, baik sangat dingin maupun sangat panas Motor listrik bisa mengalami penurunan performa Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja motor listrik saat menanjak Seperti berat kendaraan, kondisi jalan, dan pengaturan pengendaraan Kendaraan yang lebih berat atau tanjakan yang lebih curam Memerlukan lebih banyak tenaga yang bisa mengurangi efisiensi energi Pengaturan pengendara yang tepat serta fitur seperti sistem pemanasan baterai dan regenerasi energi Juga dapat membantu meningkatkan kinerja motor listrik dalam kondisi tanjakan Meskipun motor listrik memiliki sejumlah keunggulan dalam menangani tanjakan Ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan bagi calon pengguna Penting dan mempertimbangkan kondisi perjalanan sehari-hari sebelum memutuskan untuk beralih ke motor listrik Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut Kinerja motor listrik di masa depan diharapkan akan semakin meningkat Membuka peluang untuk mobilitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan Untuk beberapa motor yang cocok untuk tanjakan dan di daerah pegunungan Nanti saya buat di video selanjutnya Dan sebelum pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton